Es Krim Kabur Keliatannya sangat lezat Waktunya makan malam Tapi aku mau penekuk Katanya tumpukan berikutnya untukku Menu malam ini Ancovi beku dan buah beku Tidak lagi, apaku harus selalu makan makanan beku? Ancovi adalah sumber kalsium yang kaya untuk membuat tulangmu menjadi kuat Tapi es krim tidak punya tulang Aku tidak mau, aku tidak mau makan ikan keras dingin lagi Kau harus makan apa yang diberikan Makananmu tidak baik Karena itu kau masih di urutan ke 31 dalam kelas berisi 33 satu rasa Apa hubungan makananku dengan urutanku dalam kelas? Gigi ku patah Tidak apa-apa Krimi Gigi ku patah karena ibu menyuruhku makan makanan dingin yang keras Aku mau makan sesuatu yang hangat dan mencair Dia mulai lagi, mana mungkin es krim makan makanan yang hangat Kau akan mencair begitu keluar dari lemari beku Lebih baik aku mencari makanan daripada yang seperti ini lagi Aku mau pergi makan peneku, kondok dan apa saja yang aku mau Scoopy Biarkan saja dia pergi, dia pasti kembali kalau merasa lapar Mulai sekarang aku tidak mau makan makanan beku lagi Aku mau cari makanan yang lezat dan makan semuanya Silahkan Ayo Silahkan Ayo Silahkan Ayo Silahkan Silahkan Ayo coba lagi Itu, itu toko pendekuk yang aku lihat di Bradtub. Pendekuk aku datang. Apa yang terjadi padaku? Tapi dia bilang tumpukan berikutnya untukmu. Kenapa Pak Bradt menyuruhku untuk membeli kipas angin bukannya penyujuk udara? Tapi anginnya memang sejuk. Apa yang terjadi di sini? Ada es krim di tanah. Hei, kok tidak apa-apa? Es krimnya mencair. Es krimnya menyebar cepat karena angin. Aku harus membawanya ke toko. Ayo, nak, bertahanlah. Panas sekali di sini. Lama-kelamaan aku pasti akan menjadi roti pangga. Pak, kenapa tidak nyalakan saja penyujuk udaranya? Tunggu. Apa kau tidak tahu berapa biaya peralatan gulan ini? Kau harus mengalahkan panas dengan pikiran. Diperlukan sedikit dicerdikan agar tetap sejuk. Oh, uh, sejuk. Aku seperti berada di kipas selatan. Pak, terjadi sesuatu. Hah? Aku menemukan sebuah es krim di tanah dan dia mencair. Hah? Es krim seharusnya berada di lemari beku, kan? Apa yang dia lakukan? Sekarang itu tidak penting. Coko, cepat nyalakan penyujuk udara. Jadi maksudmu kau meninggalkan lemari beku hanya untuk makan makanan lezat? Ya, aku bosan dengan makanan beku. Aku tidak mau kembali ke sana. Tapi kau tahu, jika kau tetap di sini, kau akan mencair. Kau tidak tahu bagaimana rasanya makan makanan beku seumur hidupmu. Ah, Will, apa kau harus membawanya ke sini? Apa kau tidak bisa membuat sesuatu, karena tidak mencair? Kalau kau tidak bisa, lalu siapa lagi? Lebran, apa kau yang menjatuhkan makanan lengket di depan tokoku? Beraninya kau. Aku hanya menjatuhkan karismaku. Ay, ampun. Pak Brett menjatuhkan karismanya hanya untukmu. Ada yang jatuhkan sesuatu di sana. Sekarang pelangganku hanya lalat. Bagaimana ini? Bukan aku yang melakukannya, tapi es krim yang di sana itu. Oh, jadi dia pelakunya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia hanya es krim kecil. Dia meninggalkan lemari beku untuk mencari makanan, tapi dia mencair. Kalau begitu, kenapa tidak dipakaikan baju beku? Baju beku? Iya, itu adalah baju yang menggunakan prinsip kutub untuk mengeluarkan udara dingin. Aku menciptakannya sendiri ketika duduk di kelas tiga. Wow, Pak Potato Chip. Maukah kau bantu es krim agar tidak mencair? Aku mencair, aku mencair. Beri aku satu alasan kenapa harus membantu. Lil, apa kau percaya orang ini? Sejak kapan kentang membuat baju beku? Itu benar. Walau Pak Potato Chip memang cerdas, tapi biasanya kentang malah melomatkan semuanya. Apa? Akan kutunjukkan betapa cerdasnya aku. Iya. Apa semua itu? Diam dan lihat saja. Jangan pegang. Manis sekali. Apa ini madu? Apa yang kau lakukan? Itu lem untuk menempel semuanya. Hmm, sudah selesai. Haha, siapa yang cerdas sekarang? Lihat ini. Baju ini mengeluarkan udara dingin tingkat lima. Ini memang dingin, seperti di lemari beku. Es krim, kau harus mencobanya. Tidak mau. Nanti aku terlihat seperti monster. Apa maksudmu? Aku sudah susah-susah membuatnya. Bajunya jelek. Aku tidak mau pakai. Kau tidak bisa salahkan anak yang tidak mau diejek. Apa maksud yang kau katakan? Ini adalah baju paling dingin di dunia. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu tukang cukur jika kau menganggap itu keren? Aku akan membuat penyesuaian di sini. Dan mengubah ini. Mungkin kau bisa menambahkan sentuhan terakhir. Siapa? Aku? Bagaimana menurutmu? Indah kan? Bagus sekali. Aku tidak sabar ingin memakai. Pak, kau memang hebat. Pas sekali untukku. Aku suka warnanya. Rasanya seperti lemah ribetmu. Dan aku jadi diriku sendiri. Aku senang untukmu. Sekarang kau tidak perlu cemas lagi akan mencair. Dengan otak-otak-otak cips dan kreativitas pabret, kita membuat sesuatu yang hebat. Bagaimana kalau kalian berdua bekerja sama? Apa? Aku bekerja dengan kepala roti? Untuk apa aku mau keripik itu di bahuku? Apa kau bilang tadi? Bagaimana kalau kita pergi mencari penekku? Kau tahu yang ada di bread tub? Tepat itulah harusku datang lebih dulu. Aku tidak percaya kita sedang berada di toko penekuk. Pasti lezat sekali. Jadi ini yang membuatmu bersemangat? Oh, benar-benar indah. Lezat sekali. Ayo makan, Ibu Ayah. Rasanya lezat. Rasanya biasa saja. Rasa Bulan Ini Perhatian semuanya. Kontes Rasa Bulan Ini akan diadakan minggu depan. Ini peluang untuk menunjukkan pesona kalian. Jadi pastikan kalian siap. Ya. Ayo kita berlatih memperkenalkan diri. Siapa yang mau coba lebih dulu? Ya, aku. Aku. Baiklah. Aku mulai dari stroberi es krim. Halo semuanya. Aku manis, asam, dan disukai. Karena aku, stroberi es krim. Yeay. Aku adalah es krim menjegahkan yang manis dengan campuran stroberi. Makanya semua menyukai ku karena rasa manis dan asamku. Wow. Terima kasih untuk perkenalan yang manis asam darimu. Terima kasih. Jadi, siapa berikutnya? Aku yang berikutnya. Oke, coklat es krim. Silahkan maju. Baik. Apakah kalian stres tentang nilai kalian? Atau tentang hubungan kalian? Tidak ada yang bisa mengayangi coklat manis untuk stres. Rasa yang tidak bisa kalian tolak dan rasa manis yang luar biasa. Aku adalah coklat es krim. Yeay. 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 Tidak ada yang lebih manis dari coklat es krim. Yo, betar. Tuh. Kenapa aromanya seperti pasta gigi? Haa. Oh, ingin minit es krim. Stroberi, coklat. Sudah kuno. Minti, minti, coklat, coklat, minti, minti, coklat. Ya, akulah. Min ice krim yang asli. Wah. Aromanya seperti pasta gigi. Iya, mengerikan. Menurut kalian aromaku tidak enak? Nah, kalian tidak tahu apa-apa. Kalau kalian temburkan coklat cip di atas seperti ini, kalian akan dapatkan min coklat es krim yang mulai terkenal. Begitu kalian mencoba aku, kalian tidak akan bisa berhenti. Wow, dia jadi min coklat sekarang. Wow. Wow, mint coklat, kau benar-benar penuh percaya diri. Ayo, kita dengarkan murid lain memperkenalkan diri mereka. Populer di antara wanita, aku cherry chubli. Manis dan terasa kacang, aku caramel almond. Aku mewakili rasa manis dan pahitnya hidup. Aku adalah green tea ice cream. Kelat-kelit, aku shooting star ice cream. Kalian sudah benar-benar siap? Ibu tidak sabar menunggu kontes diadakan. Apa semua sudah perkenalkan diri kalian? Tapi Vanilla, ice cream belum memperkenalkan diri. Vanilla, kenapa aku tidak maju? Aku... Cepat, sana! Halo, aku Vanilla Ice Cream. Aku... Aku pucat dan... Aku terbuat dari susu. Among-among, bukankah semua es krim terbuat dari susu? Kau benar. Dan aku, aromaku adalah vanili dan au. Kau sudah selesai? Kau bisa kembali ke tempat dudukmu. Baik. Berlatilah dengan keras untuk kontes minggu depan, anak-anak. Baik. Ya, aku pulang. Hei sayang, ada apa? Kelihatannya kau murung. Minggu depan akan diadakan kontes rasa bulan ini. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk kutampilkan. Strawberry, choco, crinty, dan bahkan min choco benar-benar populer. Aku terlalu biasa dan membosankan. Kenapa aku dilahirkan sebagai Vanilla Ice Cream? Apa salahnya dengan Vanilla Ice Cream? Dengar ya, kita ini Vanilla Ice Cream adalah keluarga terkenal dengan sejarah yang panjang. Beraninya kau bilang seperti itu? Siapa yang peduli dengan itu? Aku sama sekali tidak populer. Apa? Hei, cepat buka pintunya. Tenang, ayah. Dia bahkan melarikan diri terakhir kalinya. Ada apa dengan dia? Dia itu kan remaja. Kita tanya dia untuk minta sarannya. Dia? Tukang Cukur Terbaik di Bakery Town. Aku juga benar-benar tersiksa. Kenapa buah mempunyai pergeliran di mana-mana? Aku hampir membeku. Aku hampir berubah jadi es krim susu. Ngomong-ngomong di mana es krim itu tinggal. Tuan Brett, aku melihat ada desa. Aku rasa es krim mungkin tinggal di sana. Ayo kita ke sana. Baik. Kenapa aku dilahirkan sebagai vanila es krim? Tidak ada kisimewa sama sekali tentang aku. Saya, tamu kita sudah datang. Tidak, aku tidak mau bertemu siapapun. Es krim, bagaimana kabarmu? Wilk dan Tuan Brett. Sudah lama tidak bertemu. Jadi kontes rasa bulan ini akan segera dilaksanakan. Aku terlalu membosankan. Jadi sudah jelas aku pasti dapat peringkat terakhir. Kau tetap harus coba dulu. Benar kan, Brett? Sudah jelas kau pasti akan dapat peringkat. Vanila es krim adalah dasar semua es krim. Kau akan dapat urutan terakhir kalau tidak mengerti ini. Siapa yang peduli dengan itu? Tidak ada yang istimewa dengan diriku. Teteskan coklat di atas es krim vanili yang kau dapatkan. Dan es krim sirup coklat yang lezat. Wow, desain yang cantik. Jangan kabung dulu. Letakkan blueberry di atasnya. Dan hiasi dengan stroberi. Dan kau akan jadi es krim bunga. Tempelkan daun min apel segar dan biskut coklat bentuk hati. Dan kau mendapatkan es krim yang terbaik. Aku jadi es krim yang beri sekali. Es krim vanila sepertikan vas kosong. Dia terlihat bagus dengan apapun di atasnya. Terima kasih untuk semua yang hadir untuk mengikuti kontes Rasa Bulan ini. Jadi, mari kita temui peserta pertama kita. Stroberi es krim. Oh, yeay. Halo semuanya. Stroberi, kau tidak apa-apa. Lihat, dia terlalu keras mencoba. Aku sudah menunda itu akan terjadi. Kau tidak apa-apa. Kau terlalu banyak pakai stroberi. Baiklah, aku akan perkenalkan peserta berikutnya. Coko es krim. Manisku yang tanpa henti akan menalukanku. Aku adalah godan manis yang luar biasa. Aku coklat es krim. Apa itu? Ibu, aku hanya mencoba menunjukkan bagaimana coklat manis itu. Aku rasa idemu butuh sedikit perbaikan. Tolong turun sekarang. Baiklah, waktunya untuk peserta berikutnya. Bintang yang sedang naik daun di antara es krim. Aku adalah es krim, Min. Kalau kalian taburkan keping coklat di kepalaku. Rasa kacang almond dan ditambahkan manisnya. Ya ampun, rakiku menempel. Bersamaku, kalian bisa merasakan pahit manisnya hidup. Rasanya pahit sekali. Semua coba. Ini terlalu membosankan. Mereka mencoba terlalu keras. Sepertinya siswa kita ingin sekali memenangkan kontesnya. Akhirnya mereka melangkah terlalu jauh. Baiklah, kita lanjutkan ke peserta terakhir. Vanila es krim. Sepertinya kau tidak siap. Dia gunda seperti biasanya. Mungkin berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu benar. Halo semuanya. Namaku Vanila Ice Cream. Seperti kalian lihat, aku bukanlah yang dibandingkan dengan es krim lainnya. Aku tidak segar seperti stroberi atau manis seperti choco. Aku tidak unik seperti min choco atau green tea ice cream. Lalu kenapa aku dilahirkan sebagai Vanila Ice Cream? Aku sering sekali memikirkan ini. Aku bahkan menyalahkan orangtuaku. Aku bahkan berpikir untuk melewatkan kontes ini. Tapi, Tuan Brad membantuku menyadari sesuatu. Faktanya, aku yang polos ini yang membuatku istimewa. Dengan taburan coklat, aku jadi coklat sirup ice cream. Dengan stroberi dan blueberry. Tara, aku bisa jadi beri ice cream yang manis. Tambahkan kacang almond dan juga daun min segar. Seperti lukisan di kanvas yang kosong. Aku bisa memakai bahan dan topping apa saja di atas kepalaku. Wow, aku bisa memakai topping apa saja. Ya, karena dia adalah Vanila. Jadi, aku benar-benar bangga karena aku adalah ice cream Vanila. Karena itu, aku menyayangi diriku sendiri. Bagaimana cara membesarkan putramu di sepintar ini? Ya, dia sudah tahu apa kekuatannya. Wow, aku tidak pernah tahu Vanila ice cream bisa jadi sekeren ini. Aku bilang juga apa. Keren sekali. Vanila, kau jadi benar-benar dewasa. Jadi sekarang, aku akan umumkan pemenang rasa untuk bulan ini. Pemenangnya adalah Vanila ice cream. Vanila ice cream. Anak itu, dia melakukan januian ban. Vanila, dia akan senang sekali. Ya, aku rasa sekarang sehat yang ke tempat ini. Yeaaah! Bilk di Kota Milk Halo semuanya. Wilk, kau di mana? Eh, kau bukan Wilk? Maaf, apa Wilk ada di sini? Oh, Bilk! Kau di sini? Sedang bertemu denganmu. Sudah lama ya? Wow, kau punya pekerjaan yang bagus di sini. Ayo, ikut denganku. Tunggu dulu, Tuan Brad. Ini adalah sepupuku, Bilk. Dia di sini untuk berlibur. Dia susuk kedelai dari pedesaan. Halo, Tuan. Senang bertemu denganmu. Aku mendengar banyak tentang Brad Barbershop ini. Ah, itu biasa saja. Nikmati waktu berlibur. Wilk, pelanggan akan segera tiba. Jadi siapkan sirup raspberry. Ya, Tuan Brad. Bolehkah aku ikut dan melihatmu bekerja? Tentu. Hehehe. Raspberry masuk ke dalam blender. Tekan tombolnya. Tunggu sebentar. Wilk, apa yang kau lakukan? Apakah ada yang salah? Kalau campur raspberry seperti ini, vitamin C dan likopennya akan hancur. Mereka jadi lembek dan rasanya menjijikan. Li, li, apa itu? Tunggu sebentar. Beris pergi ke batu kilangan. Lalu putar dan putar seperti ini. Wilk, kenapa lama sekali? Pelanggan itu adalah... Batu kilangan. Semua selesai. Coba sedikit, Tuan Brad. Eh, eh, eh. Oh, ini adalah seperti makan setemuk buah berlihan yang berempun. Yang tumbuh di ladang alami pegunungan Alpen. Aku belum pernah minum sirup seperti ini dalam hidupku. Wilk, maukah kau bekerja di pangkas rambutku? Tuan Brad mempekerjakannya. Aku akan coba. Aku setuju. Wilk, bawakan aku adonan sekarang. Sebentar, Tuan Brad. Tunggu sebentar. Sekarang ayo mulai. Apa yang salah? Apa yang sedang kau lakukan? Aku perlu membuat adonan yang segera membawanya ke Tuan Brad. Wilk. Adonan yang diuleni dengan mesin tidak elastis dan tidak berguna. Kenapa kau mengincak adonanku yang berharga? Ini disebut pemijat kaki. Pengajar ahli melakukan ini. Dia lompat balik dengan adonan. Wow, Wilk. Kau luar biasa. Pria muda ini adalah permata yang tersempurna. Aroma kopi segar. Aroma pedas akan hilang kalau kau menggunakan mesin. Panggang biji kopi sendiri, jiling dengan batu. Kemudian, Anda mendapatkan kopi dengan aroma kacang ini. Bau apa ini? Tuan Brad, ini espresso yang baru diseduh. Bukan itu. Ini dia. Bagus sekali. Bagaimana kau buat kopi yang begitu nikmat ini? Kenapa semuanya jadi ribut? Aku selalu melakukan ini di kampung halamanku. Ah, Wilk. Bisakah kau bertanggung jawab atas manajemen inventaris? Hah? Bagaimana denganku? Oh, sekarang bagian kebersihan. Manager inventaris baru adalah Wilk. Kedengarannya sangat menyenangkan. Alah, aroma selai raspberry yang manis. Dan melin yang lebut ini luar biasa. Sejak Wilk datang, kualitas bahannya jauh lebih baik. Ini bukan itu. Wilk, ada apa? Apa yang terjadi? Rasanya tidak tepat. Apa yang salah dengan rasanya? Ya ampun, ini luar biasa. Apakah kau kehilangan selera? Coklat murah yang mengerikan ini membuat sirup yang enak ini tidak mungkin dibuat. Coklat ini terbuat dari koko kelas atas. Ini bukan murahan. Tuan Brad, mulai sekarang aku ingin memelihara pohon kakao sendiri. Memelihara pohon kakao sendiri? Kapan kau pernah? Tidak. Aku harus membesarkan mereka sebagai anak petani yang bangga. Aku harus membesarkan mereka sendiri. Wow, mereka bertunas. Luar biasa. Jadi ini nanti akan berubah menjadi pohon kakao? Tanah itu tidak pernah berbohong. Kau tidak perlu menunggu waktu lama. Kau akan segera melihat buji kakaonya. Oh ya? Lalu sekitar kapan? Secepatnya dalam tiga tahun. Kita harus menunggu selama tiga tahun? Bill, kau serius. Berikan saja tiga tahun. Selagi kita melakukannya, mari menanam blueberry, stroberi, dan biji kopi. Bertani dan membuat bahan sendiri akan jauh lebih baik. Jadi kita harus menunggu selama tiga tahun? Kalau begitu, mari kita lakukan. Bapak? Ini sudah jam empat pagi. Mari bergerak semuanya sekarang. Ini terlalu pagi. Tidak bisa. Aku betul lebih banyak tidur. Mereka mengatakan tanaman tubuh mendengarkan lakang kaki petani mereka. Setidaknya kita harus menyanyi ladang. Punggungku, semua ini membuat punggungku jadi sakit. Aku bahkan tidak bisa merasakan tanganku lagi. Ini sangat berat dan pengkat. Hai Coko, tanganmu pecah-pecah. Tidak, benarkah? Ayo istirahat sebentar, kalau tidak kita bisa mati. Tidak, benarkah. Tidak, benarkah. Kemana kalian mau pergi? Banyak yang harus kita lakukan. Bill, beri kami istirahat. Tubuh kami semuanya sakit. Shh, benih dan kecamba dapat mendengarmu. Mari berhenti merengek dan mulai bekerja. Ayo pergi. Sementara kita melakukannya, sebaiknya kita menanam stroberi dan pisang ya, bagaimana? Itu cukup kecil. Baiklah, kita perbesar semuanya ya. Sedikit ke kiri. Ya, itu dia. Semuanya makanlah makanan ringan. Yeay, makanan ringan. Semakin banyak aku bekerja, aku pikir yang bertani cocok untukku. Aku hanya harus bekerja keras dan mencoba yang terbaik. Aku setuju. Aku sekarang juga merasa lebih sehat. Dan camilan ini enak. Tuan bicara seperti seorang petani sekarang. Satu tahun kemudian. Wow, panen raya. Kerja keras memang membuahkan hasil. Memang benar, Tanah. Tidak pernah bermohong. Bilk, kemarilah. Ini hasil panen yang luar biasa. Kemana Bilk pergi? Dia pergi ke tempat pangkas rambut. Bilk. Bilk, apa yang sedang kamu lakukan? Ini panen besar. Ayo panen dan kita berpesta. Itu hebat, panenlah. Aku harus segera pergi, Tuan Bray. Apakah aku ada punya salah? Kau mau pergi kemana? Aku datang ke sini muak dengan kehidupan pedesaan. Tapi di sini sama dengan kampung halamanku sekarang. Dan ini lebih buruk dari kotaku. Begitu lama. Bagaimana bisa jadi pedesaan? Wow, panen raya. Hahaha. Hahaha. Terima kasih. 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 Aku! Kabar macam apa lagi ini? Ada TV di sini. Tuhan mberan TV-nya menyala sendiri. Kenapa ada sumur di TV? Dari sumur... Sesuatu akan datang! Jangan datang, jangan mendekatiku. Selamat datang kembali ke dalam. Tuhan, Will, perhatikan baik-baik. Tolong aku, aku rambutku. Satu, dua, tiga. Apa kau baik-baik saja? Ya, terima kasih. Oh, rambutmu bersinar. Di mana kau merawat rambutmu? Aku biasa ke Tuhan Breadbubber Shop. Apa ini? Aku membayar banyak uang untuk ini, tapi tidak ada hantu yang memakai riasan. Apa ini? Cara kalian berbisnis! Tenanglah, jangan marah-marah begitu, Tuhan. Berbisnis? Kami tahu kalian kecewa. Maaf. Kami ini sedang siaga untuk festival Halloween. Tapi penata rias mengalami kecelakaan di jalan. Itu sebabnya kami tidak memakai riasan. Kami ini sebenarnya ingin membuat kenangan yang indah untuk semua orang. Ditutup! Dan kita mungkin akan diberhentikan. Aduh, Odina. Aku benar-benar hancur. Aku benar hancur. Aduh, miris sekali. Ya, aku tahu. Tuhan Breadbubber. Kenapa kau tidak menghias mereka menjadi hantu Halloween? Aku? Aku memohon Tuhan Breadbubber. Tolong bantu kami. Kau seorang tukang cukur terkenal. Aku yakin kau bisa membuat kami terlihat menakutkan. Ayolah. Oh, tidak mungkin. Di sini tidak ada bahannya. Jangan khawatir tentang bahan, Tuhan. Di dapur sang penyihir, krim, buah-buahan, sirup. Semuanya tidak terbatas. Hmm. Kalau begitu haruskah aku mulai sekarang? Aku tahu kau akan lakukannya untuk mereka, Tuhan. Tuhan Breadbubber. Tuhan Breadbubber. Pampir pasti berkulit pucat, kan? Dan bibir harus diwarni merah cerah dengan saus. Gambar rambut dengan sirup coklat. Tambahkan beberapa tanduk runcing seperti ini. Pampir. Dan Frankenstein dikenal dengan kulitnya yang hijau. Gambar rambut dengan selai coklat. Gambarlah beberapa bekas luka dengan sirup coklat. Hancurkan kerupuk berbentuk tulang menjadi dua. Hai, tambahkan di kepala. Dan kemudian kau menjadi Frankenstein. Membuat kerangka itu sederhana. Samprotkan banyak krim putih di atas kepala. Gambarlah mata hitam pekat. Lubang hidung yang menakutkan. Dan senyum yang memakitkan rambut. Ini hantu keren. Tidak ada penyihir, ya tidak ada Halloween. Mari kita membuat topi dengan kue. Taruh krim di atasnya. Dan taburi coklat chip. Wah, oleskan blueberry pada bibir. Di sini kita memiliki penyihir Halloween. Seperti hantu sungguhan. Sekarang semua orang pasti akan ketakutan. Tuan Brett, kami ucapkan terima kasih. Aku bisa berkonsentrasi pada perangku sekarang. Itu bukan apa-apa. Sekarang buatlah Halloween semua orang menjadi sangat spesial. Iya. Semoga berhasil. Hati-hati. Hati-hati. Tunjukkan kemampuan kalian. Hati-hati ya. Terima kasih. Wow, sekali lagi kau menyelamatkan hari ini, Tuan Brett. Sekarang mereka tidak akan kehilangan pekerjaannya. Tunggu, mereka tidak membayar kita untuk make up-nya. Harus kembali ke sana. Hei kau, kenapa kau keluar dari sana? Oh, kami merias wajah seram untuk para hantu di rumah hantu. Apa maksudmu? Tidak ada orang di dalam sana. Apa? Tapi para aktor ada di sana. Tidak mungkin. Para aktor belum datang sekarang. Dan rumah hantu ini ditutup saat Halloween. Itu sungguh menyebalkan. Berita terkini. Hari ini sebuah bis dalam perjalanan mengalami kecelakaan lalu lintas. Pemeran yang bekerja di rumah hantu di Bakery Land ada di bis. Dan sekarang mereka sedang dilarikan ke rumah sakit. Tunggu, mereka terlihat pasti sama dengan yang kita temui di rumah hantu. Ya kan? Lalu makanan panggeng yang kita lihat. Hantu sungguhan. Hantu! Hantu! Kenapa mereka tiba-tiba lari? Apa yang mereka lihat di dalam sana? Hehehe.